Ya, masih dari Jawa Barat, pemirsa seorang kakek di Bandung ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polrestabes, Bandung karena diduga melakukan pencabulan terhadap belasan anak perempuan. Asyik bejat pelaku ini telah berlangsung lebih dari satu tahun. Bahkan beberapa asyik direkam untuk kepuasannya sendiri. AS alias Abah, warga Pasir Koja, Bandung, diamankan petugas unit pelayanan perempuan dan anak Satuan Reserse Kriminal Polrestabes, Bandung. AS diduga melakukan tindakan pencabulan terhadap sebelas orang anak yang tak lain adalah muridnya. Selama satu tahun terakhir, AS memang kerap diminta bantuan untuk memberikan pelajaran tambahan bagi anak-anak di lingkungan rumahnya. Namun, alih-alih memberikan pelajaran, Abah malah melakukan tindakan tidak senonoh kepada murid-muridnya. Usai melakukan aksinya, Abah memberi uang kepada korbannya. Hasil ini dilakukan karena memang AS senang pada anak kecil. Bahkan, ada beberapa aksinya yang direkam dengan kamera video telepon selulernya. Aksi AS terbongkar setelah beberapa orang tua korban melaporkan kejadian yang menimpa anaknya ke Polrestabes, Bandung. Itu kasus pencabulan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh tersangka EK 60 tahun. Tentunya kasus ini memprihatinkan bayi kita, mengingatkan kepada kita semua orang tua untuk selalu menjaga putra-putri kita. Putri kita, khususnya putra-putri kita juga dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Abah kini diamankan di ruang tahanan Polrestabes, Bandung. Sementara para korban, kini terus dalam pendampingan unit perlindungan perempuan dan anak. Abah dijerat pasal 82 dan 76EUU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayito melaporkan.